Intro Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur Haji Aban Subandi sekaligus sebagai Ketua Pencanangan Bulan Dana PMI menghadiri kegiatan peringatan Hari Palang Merah Indonesia atau PMI dan sekaligus membuka kegiatan Pencanangan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cianjur tahun 2019, selasa 17 September 2019 Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris PMI Kabupaten Cianjur Heri Hidayat menjelaskan dalam laporan Vanitya bahwa dengan diadakan Bulan Dana PMI ini sesuai dengan Undang-Undang 1 Tahun 2018 bahwa PMI, sumber dananya diantaranya dari Bulan Dana PMI, Hibah, dan dari bantuan yang tidak mengikat dikarenakan hal itu dana yang diterima belum cukup maka dilakukan kegiatan Pencanangan Bulan Dana PMI tahun 2019 kegiatan ini adalah kegiatan pembuatan pembuatan PMI dan Keputusan Jatuh dan dengan dengan mengapa yang diadakan Bulan Dana PMI untuk mencari sesuai dengan Undang-Undang 1 Tahun 2018 dari PMI lalu sumber dananya diantaranya dari panggilan PMI dan juga dari Hibah dan dari bantuan yang kita mengikat dari Keputusan Hibah dan Keputusan Jatuh Dan ini masih dirasakan kurang sehingga diaksanakan kelihatan bulan dana prebi yang tiang tahun diadakan. Dan sekarang diperlaluin kepercayaan daerah. Untuk apa bulan dana ini? Tugas-tugas kemanusiaan prebi. Ternyata yang menjaniakan logistik penjalan alam, penyediaan sebuah daya manusia yang umur, dan ternyata yang juga untuk pelayanan kesehatan dan pelayanan ambulansi. Semuanya disanggulkan untuk masyarakatnya. Di akhir kegiatan, Haji Abansubandi selaku ketua bulan dana PMI tahun 2019 menyerahkan kupon bulan dana PMI kepada perwakilan dinas atau instansi, kecamatan, dan pengguna jasa setelah itu memberikan piagam donor darah sukarela yang sudah mencapai 75 kali dan 50 kali kepada Haji Apin Arifin, 75 kali donor, dan Herolaksono, 50 kali donor. Terima kasih telah menonton!